Teman-teman, kalau kulit kita kering dan bersisik, tentu rasanya tidak nyaman kan? Tapi selain itu, kulit yang kering dan bersisik itu berseku tinggi terhadap luka. Buat aku, penderita kanker, berusaha sedemikian rupa untuk tidak luka. Tidak boleh luka karena proses penyembuhannya lama. Dan yang kedua, dia menjadi pintu masuk untuk kuman, bakteri, virus, polutan, jamur. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya krim untuk menjaga semuanya tadi itu. Hai, hai. Jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Kabar teman-teman tentunya baikkan. Hari ini aku akan sharing tentang bagaimana merawat kulit kering. Khususnya nih, khususnya pada para penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Seringkali kita mendengar gitu ya bahwa efek dari obat kemoterapi itu rambut, 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 r menjadi kering. Ketika obat kemoterapi itu bekerja, dia itu akan mematikan sel-sel kanker. Di saat itu juga, dia mengganggu atau merusak sel-sel yang tumbuh, yaitu contohnya adalah sel-sel kulit. Yang muncul tuh biasanya ada kemerahan, ada kulit, ada ruam-ruam, ada gatal, dan juga di wajah ini berjerawat. Selain itu juga warna kulit. Jadi warna kulit kita menjadi warna kulit para penderita kanker itu seringkali menjadi hitam. Hitam itu bisa keseluruhan tubuh, tapi bisa juga pada bagian-bagian yang sering terpapar oleh sinar matahari. Kenapa kulit yang juga diganggu oleh obat kemo? Karena kulit itu pada periode tertentu mengalami regenerasi, regenerasi kulit. Kalau untuk anak muda ya kira-kira 28 hari. Tapi buat orang-orang yang seusia aku, itu bisa menjadi 40-50 hari. Jadi sangat tergantung pada usia juga. Makin tua dia akan lebih panjang regenerasinya. Pada saat regenerasi, sel yang baru diganggu oleh obat kemoterapi. Kemoterapi sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Proses regenerasi tidak berjalan dengan baik tentunya ya teman-teman ya. Ketika regenerasi, seharusnya adalah kulit yang mati digantikan oleh kulit yang baru. Tetapi, pada saat kita kemo, kulit yang mati itu yang seharusnya digantikan oleh yang baru, yang baru pun ikut mati. Nanti dia sesudah itu, dia akan tumbuh lagi. Ketika regenerasi akan tumbuh lagi, dia juga yang baru akan mati lagi. Sehingga terjadi penumpukan kulit yang mati. Itu yang kalau kita lihat, seperti sisik di kulit kita ini. Jadi terjadi penumpukan tadi, itu yang menyebabkan kemudian bersisik kulit. Kalau kulit kita kering dan bersisik, tentunya kita tidak rasa nyaman kan ya. Selain itu, kulit yang kering dan bersisik itu berisiko tinggi terhadap luka. Terjadi luka. Buat aku, menderita kanker, luka itu diusahakan jangan sampai terjadi. Karena proses penyembuhannya itu akan lama. Lama banget. Yang kedua, dia menjadi pintu masuk tuh. Untuk virus, bakteri, kemudian jamur, kuman, dan polutan. Untuk maka kita butuh yang namanya krim. Yang bisa satu, melembabkan kulit kita. Dua, membantu sel baru menjadi kuat agar bisa terus bertumbuh dan tahan terhadap gempuran obat kemoterapi. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai antiseptik, anti jamur, antibakteri. Jadi, kakak Yanti dan aku mencoba mencari krim organik yang tidak menggunakan pengawet, yang tidak menggunakan pewarna. Tapi kita tidak temukan itu di pasaran. Sehingga kak Yanti berpikir, wah kita coba buat sendiri aja. Dan, jadi deh, body butter. Body butter, ini dia contohnya. Bahan-bahan yang digunakannya yaitu, Say butter, cocoa butter, mango butter, dan minyak nabati. Yang terdiri dari olive oil, Jojoba oil, Argan oil, Rocheed oil, Tamanu oil, Dan Sheet almond oil. Dan juga, Menggunakan bunga-bunga kering, Yaitu, Kalendula, Yang bisa menyembuhkan. Kemudian, German, Chamomile, Kalau dia, Bisa menenangkan. Kedua, Oleh karena itu, Keduanya digunakan, Sok Raihanti. Essential oil, Ada beberapa yang digunakan, Yaitu, Frankenstein, Mir, Lavender, Yanglang-yanglang, Granium, Kemudian, Rose geranium, Peppermint, Gerot sheet, Sweet orange, Dan, Tea tree, Dan satu lagi, Vitamin E. Say butter itu adalah lemak alami, Yang diekstrak dari, Kacang pohon C. Apa manfaatnya? Yang pertama, Sebagai pelembat, Dan tabir surya. Yang kedua, Mengatasi luka bakar ringan, Mengurangi kemerahan, Dan pembengkakan. Yang ketiga, Menunda penuaan dini. Menarik kan? Terus, Vitamin A, Dan vitamin E, Yang terkandung pada, Say butter, Itu membantu proses, Regenerasi, Kulit. Kempat, Mencegah, Dan mengurangi, Stretch mark, Dan keloid, Mengembalikan, Elastisitas kulit. Berikutnya, Mencegah jerawat, Manfaat berikutnya, Mengobati infeksi kulit, Dan, Mengatasi, Radang pada kulit. Jadi, Kita perlu ingat tadi, Yang kita butuhkan, Krim itu adalah, Bisa melembabkan, Satu, Dua, Meregenerasi kulit, Dan yang ketiga, Mencegah bakteri, Virus, Jamur, Polutan. Itu semua ada di, Say butter. Oke, Berikutnya, Adalah, Cocoa butter. Dia merupakan lemak, Yang dihasilkan, Dari pohon, Cocoa, Yang tumbuh, Di hutan tropis. Manfaatnya apa ya, Kira-kira teman-teman. Yang pertama, Mencegah kulit pecah-pecah. Dua, Menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, Dia mengandung, Antioksidan. Kempat, Cocoa butter ini, Mencegah, Eh, Mampu, Meregenerasi kulit, Sehingga, Mencegah, Keriput, Dan melindungi, Kulit dari polusi. Dan satu lagi manfaatnya, Aroma cocoa, Meningkatkan, Endorfin, Pada otak, Dan sebagai, Aroma terapi. Kan? Unsur yang ketiga, Yaitu, Apa tadi teman-teman? Mango butter. Mango butter ini, Merupakan ekstrak, Dari biji mangga. Manfaatnya apa? Pertama, Mengenyalkan kulit. Yang kedua, Kulit lebih bercahaya. Dan, Yang ketiga, Menjaga, Kelembapan kulit, Sampai lapisan dalam. Nah, Sekarang kita masuk pada, Minyak nabati. Pertama, Minyak nabati, Yang kita gunakan, Yaitu, Minyak zaitun. Manfaatnya, Yang pertama, Menghilangkan bakteri, Kemudian, Mengatasi kulit kering, Mengatasi kerusakan, Akibat sinar UV, Mengurangi peradangan, Dan, Menangkal radikal bebas. Minyak yang kedua, Kita pakai adalah, Minyak jojoba. Dia adalah cairan, Yang berasal dari, Biji, Simons dia, Cainesis. Manfaatnya, Pada wajah, Dia mengatasi jerawat. Kemudian, Dia juga mengurangi, Peradangan pada kulit di wajah. Selain itu, Dia juga melembutkan, Dan melembabkan kulit. Secara keseluruhan. Mampu mengatasi, Kulit yang pecah-pecah, Dan kulit terbakar. Manfaat yang lain, Mengurangi, Rasa gatal, Dan, Pengelupasan pada kulit. Terus mampu menyembuhkan luka, Dan merangsang, Pertumbuhan kolagen. Itu tadi, Jojoba oil. Berikutnya adalah, Minyak yang digunakan, Yaitu minyak argan. Minyak ini dihasilkan, Dari biji pohon, Argania, Sepinosa. Manfaatnya juga banyak, Untuk kulit. Yaitu, Melindungi dari sinar matahari. Melindungi kulit, Dari radikal bebas. Mencegah kulit, Terbakar, Dan, Hyperpigmentasi. Kemudian, Melindungi kulit wajah juga, Dari kanker kulit, Termasuk, Melanoma. Secara keseluruhan, Dia baik untuk, Melembabkan kulit. Membantu regenerasi kulit. Kemudian, Menyembuhkan luka, Dan, Meredakan, Eksim. Ada satu lagi, Terkait dengan wajah, Kegunaan dari minyak argan, Adalah, Mengatasi jerawat, Dan, Meredakan, Peradangan, Pada kulit wajah. Masih ada, Minyak berikutnya, Yaitu, Minyak, Tamanu. Ialah, Minyak yang diolah, Dari, Tamanu, Atau, Nyamplung. Manfaatnya, Menyembuhkan luka, Melembabkan kulit, Dan juga, Anti, UV, Alami. Dan, Minyak yang terakhir, Yang digunakan, Yaitu, Rochehip Oil. Adalah, Ekstrak dari, Benih, Kelompok mawar, Yang tumbuh, Di, Cili. Manfaatnya, Mengobati bekas luka, Dan jerawat, Meratakan, Warna kulit, Melembabkan kulit, Tanpa, Membuat wajah berminyak, Mengandung, Antioksidan, Dia juga, Mengatasi, Tanda penuaan, Dan pigmentasi, Secara keseluruhan, Dia melembabkan kulit, Dan memperbaiki kulit, Mencatu lagi, Mencerahkan kulit, Jadi, Kincolong gitu ya, Kulitnya, Dan yang terakhir, Mencegah, Dan mengatasi, Mengatasi, Stretch mark. Unsur yang lain juga, Di, Apa, Body butter, Ini, Adalah, Essential oil. Aku sudah sebutin tadi, Di depannya, Dari sekian banyak, Essential oil, Yang ada di dalam, Body butter ini, Yang terutama adalah, Tariah, Tariah teman-teman, Frankincene, Sakra, Dan, Mir, Tunggu dulu, Tunggu dulu, Ini tulisannya, Tunggu dulu, Wagensin, Sakra, Dan, Mir, Ya, Keduanya, Punya, Punya kemampuan, Dari hasil beberapa, Penelitian, Mereka punya, Kemampuan, Menyembuhkan, Beberapa, Penyakit, Termasuk, Di antaranya, Adalah, Kanker, Awalnya, Body butter itu, Diramu oleh, Kak Yanti, Khusus, Untuk aku, Yang pada saat itu, Kondisi kulitku itu, Sangat kering, Mudah luka, Bekas, Radiasi, Dan bekas operasinya, Berwarna hitam, Atau gelap, Gitu ya, Selain itu, Juga, Kak Yanti, Membuat, Agar aku, Terlindungi, Dari, Bakteri, Jamur, Polutan-polutan, Misalnya, Seperti itu, Bebek itu, Membuat, Penyembuhan yang, Penyembuhan yang alami, Teman-teman bisa lihat deh, Kulitku, Yang telah beberapa kali, Menjalani kemu, Terlihat, Baik-baik aja, Tidak rusak, Tidak mengelupas, Tidak kering, Itu tidak terjadi, Sama aku, Tidak terjadi, Sama aku, Tuh, Lihat, Tanganku, Hampir semua, Teman-teman, Yang menggunakan, Merasakan bahwa, Banyak sekali, Manfaatnya, Kulitnya, Kulitnya menjadi, Tidak kering, Kemudian, Kenyal, Glowing, Atau, Kincelong, Dan bekas-bekas luka, Itu, Tersamar, Contohnya, Ini, Teman-teman, Mungkin, Teman-teman, Sering mengalami, Kulit kering, Pecah-pecah, Pada, Tumit kaki, Nah, Setelah dikasih, Body butter, Beberapa teman, Merasa bahwa, Memang bermanfaat, Dia menjadi halus, Pecah-pecahnya, Hilang, Kemudian, Bekas-bekas, Garis-garis luka, Itu pun, Makin lama, Lama-lama, Dia hilang, Jadi, Tumitnya menjadi, Bagus lagi, Menarik juga, Kalau, Teman-teman, Mencobanya, Oke, Teman-teman, Itu tadi, Unsur-unsur, Yang digunakan, Untuk pembuatan, Body butter, Tapi, Ada beberapa, Kegiatan sehari-hari, Yang juga perlu diperhatikan, Untuk mencegah, Kulit kering, Yang pertama adalah, Memperbanyak, Minum air putih, Kedua, Menghindari, Mandi, Mandi yang terlalu lama, Kemudian, Ketiga, Menghindari, Mandi dengan, Air panas, Atau air hangat, Saya biasa, Mandi pakai air hangat, Sekarang, Untuk mencegah, Kulitku, Jadi, Semakin kering, Aku sekarang, Mandinya pakai air dingin, Sempat masuk angin juga, Aku tadinya, Lucu ya, Menggunakan sabun, Yang baik, Yaitu, Sabun yang, Organik, Tidak menggandung, Kimia buatan, Tidak menggunakan pengawet, Tidak menggunakan parfum, Kemudian, Tidak mengandung SLS, Paraben, Dan deterjen, Biasanya, Sabun-sabun yang kita temui itu, Selalu berdusa ya, Teman-teman ya, Nah, Itulah deterjennya, Berikutnya adalah, Pakaian, Jadi, Gunakanlah pakaian yang lembut, Dan, Tidak lengket, Di kulit, Jadi, Jangan pakai yang stretch gitu ya, Yang terlalu sempit gitu, Jangan, Dia akan, Yang menempel pada kulit itu bisa, Apa apa, Terjadi gesekan-gesekan, Yang menimbulkan luka-luka, Kecil, Kayak gitu, Yang kadang-kadang, Kita tidak kita rasakan, Oke, Dan yang terakhir adalah, Gunakan tabir surya, Topi, Bila keluar rumah, Oke teman-teman, Tadi itu, Penjelasan aku, Tentang bagaimana merawat kulit kering, Semoga, Informasi yang kuberikan, Bermanfaat buat teman-teman semuanya, Oke, Sampai jumpa, Di video ku berikutnya, Jangan, Ingat, Subscribe, Share, Comment, Dan like, Sampai jumpa, Tah badai,